Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tulis dari Ahmad Ibn Khalid Maka sama seperti di atas Diriwayatkan oleh Hisham Ibn Sa'ad Dari Amr Ibn Suhaib Di sini diketahui Amr Ibn Suhaib Meriwayatkan ternyata Baru dari Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka di sini Maka di sini Satu adalah toba koh para sahabat Dari Nabi Maka lima toba koh Untuk bertemu dengan Nabi Maka di sini paling sedikit Dua rawi yang hilang Dan ternyata diketahui di riwayat Imam Ahmad Maka di riwayat Imam Ahmad Meriwayatkan dari Hamad Ibn Khalid Dari Hisham Ibn Sa'ad Diriwayatkan dari Amr Ibn Suhaib Tidak langsung kepada Nabi Tetapi An-Abihi An-Jiddihi Dan sadat ini Barakalahu Fikum Musal-sal Amr Ibn Suhaib An-Abihi An-Jiddihi Dinamakan Silsilah yang hasanah Karena Amr Ibn Suhaib Itu sendiri dia adalah Rawi yang sikoh Namun Suhaib Ibn Muhammad Meriwayat bapaknya Amr Karena dia meriwayatkan dari bapaknya Amr Ibn Suhaib Dari kakeknya Abdillah Ibn Amr Ibn Al-As Maka kakeknya seorang sahabi Abdillah Ibn Amr Ibn Al-As Maka silsilah ini Harus dihafal Karena sering datang Dan silsilah ini Tidak datang di Suhaib Al-Bukhari Tapi diriwayatkan oleh Imam Al-Arbah Abu Daud Dan yang lain Maka Amr Ibn Suhaib Meriwayatkan dari bapaknya Siapa bapaknya Suhaib Ibn Muhammad Ibn Abdillah Ibn Amr Ibn Al-As Maka dia Rawi yang Hafalannya pas-pasan Seperti Abu Hatim mengatakan Maka ini menandakan bahwa dia Soduk Dan telah disikokkan oleh Sebagian ulama Seperti Imam Ahmad Dan Abu Daud Asyid Istani Dan disebutkan bahwa dia Riwayatnya pas-pasan oleh Abu Hatim Dan yang lainnya Dan dituaifkan Oleh sebagian ulama Seperti Abu Zura Mengatakan Laisa Bilkowi Dia tidak begitu kuat Maka mengumpulkan dari ucapan Para ulama Bahwa dia Rawi yang soduk Hasanul Hadith Wallahuaklam Maka periwayatan Amr Ibn Suhaib An-Abihi An-Jiddih Adalah Riwayat Yang sanatnya Hasan Maka fa'ilah disini Jika antum melewati Riwayat Amr Ibn Suhaib An-Abihi An-Jiddihi Sudah Diangkat bendera putih Dia riwayatnya Hasan Maka disini Poinnya adalah Hadith ini Muqdal diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Shaibah Dimana Hisham Ibn Sa'ad Mengatakan Amr Ibn Suhaib Dari Nabi Jelas Amr Ibn Suhaib Tidak mendengar dari Nabi Dan terputus disini Dua sanat Lalu bagaimana diketahui? Diketahui dengan Jalan Yang lain Dari riwayat Imam Ahmad Ternyata Hisham Ibn Sa'ad Meriwayatkan dari Amr Ibn Suhaib An-Abihi An-Jiddihi Maka inilah Pendalilan dari Contoh hadith yang Muqdal Ada pun dari segi Maten Di riwayat Imam Ahmad Agak panjang Ditanyakan kepada Nabi An-Rajuliniyad Fulul Ha'id Disebutkan kepada Nabi Seseorang masuk ke kebun Orang lain Dan didapati Buah-buahan Berjatuhan Dan Agla Budon Dia akan terbuang Karena Orang yang memiliki kebun itu Mungkin sudah kepayahan Berhektar-hektar Membunyi lahan Dan buah-buahannya Berjatuhan Berserakan Dimakan Ulat Maka Yakulu Goiro Mutakhidin Khubna Agar dia memakannya Semangkunya Dan tidak Membawanya Untuk menjualnya Karena punya orang Kalau hanya sekedar makan Mungkin akan diizinkan Daripada dimakan ulat Atau tupai Kecuali durian Durian Ditunggu terus Sepanjang malam Mau jatuh Jam 12 malam Awas Jangan berani ambil Karena dijaga Disitu Maka hadith ini Pendarilannya adalah Hadith yang Muqtol Dari jalan Ibnu Abi Saibah Dimana Hisham Ibnu Sa'ad Mengatakan An-Amr bin Su'ayb An-Nabi Maka Muqtol Dua sanat hilang Adapun Diriwayat Diriwayat Imam Ahmad Dari Amr bin Su'ayb An-Abihi An-Jiddihi Maka Inilah dari Permasalahan Hadith Muqtol Dari contoh Yang kami berikan Dan untuk Contoh yang Lain Bisa kami berikan Juga Diriwayatkan oleh Al-Harith Ibnu Abi Usama Dari Burunya Mu'awiyah Ibnu Umar Hadathana Abu Isha Anil Awzai Dari Harun Ibnu Ru'abi Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ala Alhi Wasallam Berkata Ba'at Rasulullah Sallallahu Bi'tan Nabi Memutus Suatu Utusan Maka Sanat ini Dihukumi oleh Al-Busiri Hadha Isnad Rijaluhu Sikot Wahua Muqtol Hadith Ini hadith Yang Muqtol Karena Harun Ibnu Ri'ab Al-Usaydi Al-Basri Al-Abi Inama Rawah Ani Tabi'in Anil Hasan Wabnul Musayyib Wa Asbah Humah Maknanya Harun Ibnu Ri'ab Disini Tidak Pernah Bertemu Dengan Nabi Dia Justru Meriwayatkan Dari Tabi'in Baru Dari Tabi'in Dari Sahabat Baru Setelah Itu Dari Nabi Maka Hadith Ini Pun Hadith Yang Muqtol Maka Hadith Yang Muqtol Telah Kami Berikan Tiga Contoh Disini Maka Disini Jelas Gambarannya Sekarang Bahwa Hadith Yang Muqtol Adalah Hadith Yang Terputus Sanatnya Lebih Dari Satu Dan Alat Tawali Makna Alat Tawali Adalah Dia Dalam Keadaan Terus Menerus Itu Makna Alat Tawali Seperti Tadi Amr bin Suhaid Dari Nabi Maka Terputus An Abihi An Jiddihi Dua Sanat Langsung Terputus Maka Itu Makna Dari Muqtol Dan Begitupun Disini Harun Ibn Ri'ab Dari Nabi Maka Harun Ibn Ri'ab Adalah Di Bawah Dari Tabi'i Maka 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 Dia Meriwayatkan Dari Nabi Butuh Kepada Paling Sedikit Dua Raui Yang Hilang Maka Disebutkan Harun Ibn Ri'ab Si Kotun Abid Dan Dia Hidup Di Tabakoh Yang Keenam Sekarang Kita Mengetahui Bagaimana Dia Hidup Di Tabakoh Yang Keenam Dan Dia Disini Meriwayatkan Dari Nabi Maka Antara Dia Dengan Nabi Sangat Panjang Paling Sedikit Dua Raui Yang Hilang Maka Harun Ibn Ri'ab Di Dalam Hadis Ini Periwayatannya Muqdol Maka Inilah Dari Tiga Contoh Tentang Permasalahan Hadis Yang Muqdol Dan Hadis Yang Muqdol Ini Barakal Hufikum Dia Adis Yang Terputus Dua Ataupun Lebih Namun Dengan Sarat Alat Tawali Dimana Dia Itu Putusnya Berurutan Terus Menerus Tidak Putusnya Itu Seperti Seperti Di Hadis Mungkotek Yang Kita Bahas Di Pelajaran Yang Lalu Tidak 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 Contoh Ini Jelas Berbeda Riwayat Al-Mungkotek Dengan Riwayat Yang Mana Dia Itu Adalah Riwayat Yang Muqdol Adapun Mus'ab Ibni Abdillah Maka Dia Adalah Mus'ab Ibni Abdillah Ibni Mus'ab Ibni Thabit Yang Mana Dia Ada Di Tawbah Qah Yang Kesepuluh Maka Bagaimana Jauhnya Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa'ala Alihi Wasallam Sehingga Disini Bisa Terputus Sanat Tiga Sanat Ataupun Empat Sanat Karena Dia Ada Di Tawbah Qah Yang Kesepuluh Dan Dia Adalah Rawiyang Suruh Maka Ini Contoh Yang Diriwayatkan Oleh Imam Al-Hakim Di Hadis Muqdol Yang Menceritakan Tentang Salman Mina Ahlal Bayt Salman Itu Dari Kami Ahlul Bayt Diriwayatkan Oleh Mus'ab Ibni Abdillah Berkata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa'ala Alih Wasallam Salman Dari kami Dari Ahlul Bayt Maka Mus'ab Ibni Abdillah Disini Ibnu Mus'ab Ibnu Habit Itu Baqah Yang Kesepuluh Sangat Jauh Bagaimana Bertemu Dengan Nabi Bahkan Dia Dari Masyaih Imam An-Nasaih Dan Ibnu Majan Dan Dari Murid-muridnya Adalah Yahya Ibnu Ma'in Dan Abu Hatim Dan Dia Sendiri Dari Murid Malik Ibnu Anas Maka Dia Dibawah Dari Tawakoh Itba At-Tabi'in Bagaimana Meriwetkan Dari Nabi Jelas Ini Adalah Mukdol Maka Inilah Contoh Dari Tiga Hadis Yang Mukdol Lalu Permasalahan Disini Apakah Hadis Yang Mukdol Dengan Kemarin Hadis Yang Mungkote Dia Adalah Hadis Yang Da'if Yang Bisa Naik Kepada Derajat Hasan Ataupun Salih Ligoiri Jawabnya Na'am Sepakat Para Ulama Hadis Yang Mungkote Yang Terputus Satu Atau Dua Tetapi Terpisah Dengan Hadis Mukdol Yang Terputus Dua Ataupun Tiga Ataupun Empat Yang Berturut Maka Hukum Dari Hadis Mukdol Ini Sepakat Ahlul Ilm Hadis Yang Da'if Namun Bisa Naik Kepada Derajat Hasan Ligoiri Ataupun Sahih Ligoiri Maka Bisa Dijadikan Pendadilan Dan Ini Adalah Ucapan Ulama Ahlil Hadis Maka Mungkin Ini Yang Bisa Kita Berikan Dan Insyaallah Di pelajaran Yang Akan Datang Kita Masuk Kepada Hadis Al-Mudallis Atau Bisa Kita Berikan Sekarang Hadis Al-Mudallis Namun Saya Takut Tidak Cukup Waktu Maka Kita Cukupkan Disini Waktu Wa Jajalkum Allah Khair Wabarak Allah FI Ilmikum Sahanak Allah Wabiham Dika Ashjada Lailah Ilham